Nah buat kalian yang mau pesan paketan CPT bisa langsung ke akun Shopee Adam Hilman jadi saya jual berupa paketan dan satuan juga ini untuk paketan termasuk versi PT dollar 6 lapis pergana dan ring puli gitu kan jadi free stiker YM dan Adam Hilman kalau misalnya ada gratis stiker main langsung mau beli satuan pakai juga bisa jadi mau dijual ini roller satu set bisa tiga piece bisa untuk pergana doang versi PT doang itu juga bisa dan untuk rumah ada ini untuk semua motor metik juga ada pokoknya ready banyak ini contoh rumah lalar bit ISP nih lihat kinclong begini ya ini dibubut 13,5 derajat udah papa sirip juga dan udah cowok jaru lolotnya bisa sepaket sama kipasnya juga ini untuk kipasnya dibubut juga 13,5 derajat juga terus untuk mangkuk otomatisnya juga ada saya jual ini udah di packing nih ini untuk mangkuk otomatisnya jadi kalian mau bertanya misalnya untuk motor apa-motor apa bisa langsung ke akun Shopee Adam Hilman dan untuk paket ini harganya jangan paket ini ya harganya 150.000 rupiah untuk semua motor metik pokoknya ready banyak bisa langsung tunggu akun Shopee Adam Hilman atau ADM Hilman nah oke guys saya kembangkan channel Adam Hilman di video kali ini saya mau eh unboxing sekalian kita bandingin tapi nggak ngebanding-bandingin ya saya mau ya perbedain lah perbedain jangan ngebanding-bandingin nggak boleh boleh ngebanding-bandingin nah jadi ya saya kali-kali ya jarang banget gitu ngebandingin helm gitu kan nah ini kebetulan ada yang harganya yang harganya nggak jauh berbeda gitu dan juga saya dapat minyum si helmnya nggak apa-apa lah ya yang penting kita bisa coba review coba bandingin tapi nggak boleh dibanding-bandingin ya kita coba lihat dari segi looknya dari segi harga kemudian dari segi segi tiga oke sekarang kita buka dulu helmnya nah braai sudah terbuka anjing jadi braai gitu kan lagi nih jadi disini ada dua helm yang harganya enggak jauh berbeda dari segi looknya juga hampir hampir mirip ini buka boleh merh wajah di bukain tuh jadi itu punya tempat amir ini teh kalau nggak salah motif yang baru tapi nggak baru-baru amat enak tetek course turis eh redflow kalau masalah anjir terhadapnya ngeri begini kas nah padahal kalau misalnya dari segi ini parah anjir tapi memang hampir mirip ya kalau dari segininya mah tuh lihat oh mirip pisan tuh mirip pisan kau sewat emang mirip sih kalau dari 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 ventilasi ini bedakan kalau ini miripnya kayak nxres nxres kayak gini kan nah ini ya saya bandingin dari segi harganya dulu kalau dari segi harga kayak ttt course ini kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,5 kurang lebih kalau untuk yang kayak tnfrs vargaro yang ini saya beli berapa sih anjir lupa lagi pokoknya sekitar 2,1 sampai 2,3 kalau nggak salah ya kalau nggak salah jadi perbandingan harganya enggak hampir sejuta tapi menuju ke sejuta gitu kan oke nggak sejuta tapi menuju ke sejuta lah dan untuk dari segi looknya sama-sama aja tidak jauh berbeda kalau bedanya sih yang ini lebih kinclong kayaknya ini ya lebih ngegloss kan baru ini baru-baru kan ini baru beli kan baru beli saya coba review saya mencoba review tapi kalau sih misalnya saya review terlalu belet sih yang review mah ya lemah nggak pintar-pintar amat motor juga sama sih sama aja ya cuman kita coba bandingin lah dari segi lewat kayak gimana Oke dari segi visornya dulu visor aja sih visornya nih eh sama gitu enggak lebih gede yang tetekor sih lebih besar yang tetekor lebih lebar lagi untuk dari segi ukuran mata lah tapi untuk visornya sama-sama pakai yang flat tuh oke mantap tuh di sini namanya tepat tir opos kalau nggak salah sudah ada buat tir oposnya juga terus kemudian udah ada kalau ini sih visor locknya di depan nih kalau kayak TNFR ini ada di sebelah kiri nah gua sini ya nih belum dipoles lagi halam saya pokoknya dimang nggak dipakai-pakai anjir helm terus apalagi ya dari segi ventilasi depan kalau yang kayak TNTT TNFR ini gini kita lurusin dulu aja halamnya mungkin ya Oh jatuh muncul lecet gue kayak giniin dulu harusnya nih nah nah pasti lapin dulu Mer biar ganteng Mer atau eleh gode gelom saya selanya oke nah disini ini untuk dari ventilasi depan kayak tetekor saya kayak TNFR ini ada logo dari segi dari gaya tanya kalau tetep seni gak ada cuman sama sih kayaknya naik turun tuh naik turun sama ya sama terus kalau misalnya selewat saya masih si visor nggak jauh berbeda ya si lebarnya mirip banget ya sih lebih lebar dikit sih ini dari segini nya nih ini lebih ke bawah kalau yang ini lebih pasti kalau menurut saya ya menurut saya nih disini kalau tetekor situ ventilasinya sebelah sini di depan ini tuh sama kayak NXR kalau nggak salah NFR di sini polos cuman pentasinya di bagian sebelah sininya tuh sini pentasnya juga naik turun oke dari segi busanya kalau dari busanya ya si busa menurut saya pribadi lebih dari segi looknya ya yang ini ngegloss agak kayak gitu tuh si busa ininya kalau yang NFR itu ngedock wudho cuma sama-sama empuk tuh sih cuman kita tahu kalau dipakai tuh sudah sama-sama rekomendasi buat pakai kacamata juga tuh ada gambar kacamata juga setelah pagi ya sudah terdede ring juga ya dua-duanya sudah dede ring cte course NFR sudah dede ring jadi adik kakak banget ini helmnya nih oke dari segi sebelah kiri kita samain ya looknya nih nah sama-sama mencos belakangnya tuh sama kan tuh tuh sama nggak jauh berbeda terus spoiler itu dari lakukan helmnya juga hampir-hampir mirip lah sama gitu slanting kayak gitu ya lain jadi ini emang adik kakak banget sih alam sih terus eh kalau NFR eh kalau tte course itu nggak ada double visornya kalau kayak tte NFR ada sih tapi kurang jauh menurut saya kalau misalnya buat dipakai jadi mangsi ngeberhatiin tapi ini cocok buat yang suka touring lanjut ke bagian belakang nah oke wih salamnya mau diem men dari belakang pembuangan anginnya NFR sebelah sini ya sama sih sama tuh sama tuh sama banget ya sama banget gila terus apa lagi ya dari eh ventilasi NFR itu bagian ujung luar sini diatas ya digeser naik turun naik turun kayak gini untuk tetekor sama sih sama kayak gini oh itu keturun juga sama terus untuk bobot beratnya ini bobot beratnya kalau ini berapa sih oh lebih berat NFR NFR itu 1500 plus kurang lebih 50 tuh kelihatan nah kalau tte course ini 1,5 kilo an tuh 1450 plus 50 jadi lebih ringan kayak tte course dibanding kayak tnfr ini karena emang sebelumnya kan kayak tnfr dulu yang muncul baru barulah keluar kayak tte course yang selalu viral di Instagram emr nah ini kan helm viral ini helm viral nih kayak tte course ini buatlah ngore lah cocok amr jadi model dulu sini dulu lah pakai 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 saya harus pakainya cobain sama amr gimana bandingin ya nih ini siapa nih siapa ini siapa ini siap M M M ah mana itu ada size-nya mana tutup M M M Sok bandingin berarti sama itu size-nya ini size-nya ini size-nya ini size-nya sok bandingin beratnya ya Sok bedain dari apanya kok busanya gimana looknya kayak gimana kan pasang dulu lah Oh amr pakai itu ada pakai NFR ya ya Sini dulu temen kameranya saya sempat pake yang nmf saya pake yang nmf jangan aja tuh jangan usah dipakein di alongin aja tuh dua wah banget pasang banget mantap ini kebel kaya ini enak humor entah pake ini udah dari nya nih nah tadi kaya gini ya kalau misalnya kalian liat langsung kaya tmf kaya tntkos kedengeran ya suaranya kaya gini dari depan dari sisi kiri 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 kanan belakang 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 ini aku lih enggak sekarang kita buka lagi berarti ke atas ke atas aduh kok nyangkut gitu anda jadi kaya gitu ya di segi kalau ringan sih jelas banget yang ini lebih ringan harganya gue lebih ringan ya harganya juga lebih ringan ini ini sih berarti bedanya dari gambar cuma 0,50 kalau masalah beri banget ya kobla lebih keliatan mewah yang nfp tuh liat jadi si busanya tuh yang buluan kaya jaket buluan kaya budi tuh liat ini baru banget kan baru pisan pisan barunya ini baru pisan jadi kalau dari segi bawahnya keliatan lebih mewah yang cuman dari segi ringan lebih enak yang ini sumpah aja ini ringan pisan 1,4 1,5 kg berarti dari segi apalagi ya kalau misalnya di jalan saya belum coba sih kaya gimana soalnya gak ada buat menyimpan kalau ini kan ada buat action camp kalau yang sebelah sini gak ada jadi bingung mau nyobainya kaya gimana kenapa riding berdua pake bupes gitu biar kaya oke jadi kalau misalnya kalian pribadi nih mending ambil yang kaya tt record ini dengan harga sekitar 1,4 an lah ya kumpulin dikit bisa beli ini padahal ya atau beli kaya tnfp yang motif ya ini harga yang motif ya saya sebutin harga yang motif kurang lebihnya sekitar 2,1 lah pas standar 2,2 an lah jadi kalian lebih pilih yang mana kaya tt tekor sini atau ktt lemperin jadi kalau saya beli lagi ya ini soalnya udah beli kalau misalnya saya pilih ini beli lagi dong gitu kan oke jadi mungkin videonya sampai disini saja eh di video selanjutnya kalau misalnya ada modifikasi-modifikasi motor lagi misalnya sekiranya mau di upgrade lagi nanti saya susut lagi sih insya Allah kedepannya sekiranya mau di upgrade apa ya ayo komen di bawah komen aja di bawah sekiranya harus upgrade apa lagi oke jadi mungkin videonya sampai disini saja terimakasih yang sudah mengklik video ini tunggu video selanjutnya oke bye bye yo bye 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 sub indo by broth3rmax